assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di cina yang sama kali ini saya akan kembali bahas tentang dunia perjurgaan atau perhantuan atau dunia mitis yaitu tentang genderwo tentang asal-usulnya dan cara menghindarinya untuk mengetahuinya lebih jelasnya simak saja video ini sampai selesai Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga setiap daerah mempunyai mitosnya masing-masing termasuk tentang makhluk halus dan asal-usulnya salah satunya adalah mitos makhluk halus genderwo yang umum diceritakan di pulau Jawa genderwo diketahui mewujudkan seperti manusia bertubuh besar dan kekar dengan kulit berwarna hitam kemerahan selain itu tubuh genderwo atau konon ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya genderwo biasanya ada di bangunan tua tempat perair pohon besar yang teduh hingga sudut-sudut yang lembab sepi dan gelap ia juga dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia asal-usul genderwo istilah genderwo berasal dari bahasa kawi gandarwa yang berakar dari bahasa sang sekerta gandarwa gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha digambarkan sebagai makhluk berwujud mirip manusia dan berjenis kelamin pria dalam kepercayaan masyarakat Jawa ia diakini bersifat jahat namun ada pula genderwo yang bersifat baik genderwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek berjubah putih yang tampak beribawa ia sering membantu manusia dengan menjaga bangunan atau rumah dari orang yang berniat tidak baik hingga perampau sementara itu genderwo jahat disebut-sebut kerap melecehkan perempuan yakni menggoda istri-istri yang ditinggal sang suami berpergian jauh tak jarang genderwo berubah menyerupai wujud dari suami perempuan tersebut cara menghindari genderwo genderwo umum diceritakan bisa menyukai sampai jatuh cinta pada manusia khususnya yang berjenis kelamin perempuan inilah empat cara untuk menghindari genderwo satu mendekatkan diri kepada Tuhan orang yang muda terpengaruh godaan genderwo umumnya memiliki benteng agama yang kurang kuat menekatkan diri kepada Tuhan menjadi salah satu cara untuk menghindarinya misalnya dengan rajin berjikir bagi umat muslim disarankan berjikir setiap pagi dan malam agar tubuh terlindung dari godaan jin termasuk genderwo dua rutin membaca ayat kursi selain berjikir anda juga bisa rutin membaca ayat kursi sebelum tidur pasalnya ayat kursi mempunyai beberapa keutamaan diantaranya dapat menjaga dari godaan setan dan jin 3. jangan tertidur dalam kondisi tidak berbesana menutup aurat saat sedang tidur bertujuan untuk menghindari godaan jin dan setan karena mereka sangat suka melihatnya seperti halnya umat muslim yang diwajibkan untuk menutup aurat bahkan sedang tidur 4. menghindari perbuatan dosa seseorang yang sering melakukan perbuatan dosa mudah didekati oleh jin atau makhluk halus seperti genderwo karena mereka tidak mempunyai ding-ding pertahanan iman yang kuat itulah asal-usul genderwo dan 4 cara untuk menghindari genderwo terima kasih hanturnahun sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh